Saudara yang juga jadi sorotan terkait dengan partai politik di tanah air mulai menggodok siapa saja sosok yang berpotensi mendampingi bakal, para bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun nama bakal calon wakil presiden diprediksi akan muncul saat injury time. Pendaftaran Capres-Cawapres sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan Pilpres 2024. Jalan Pilpres 2024, tiga nama telah muncul sebagai bakal calon presiden. Ada Ganjar Pranowo yang resmi diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB. Serta Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun koalisi masih bisa berubah terkait tarik ulur penentuan bakal calon wakil presiden. Ketua tim pemenangan pemilu 2024 PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut nama-nama bakal calon pres pendamping Ganjar Pranowo saat ini sedang dipertimbangkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya, sosok yang diincar tentu sedang, kalau dalam bahasa Ibu Mega, sedang difikirkan secara kontemplatif. Dari nama-nama yang ada, baik yang beredar di publik maupun yang tidak beredar di publik. Tapi sekali lagi, prosesnya masih cukup panjang. Kewenangan itu ada pada Ibu Mega, tentu bersama dengan Ketua Umum Partai Politik, peserta kerjasama politik lainnya, akan berdiskusi dengan Pak Joko Widodo dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar mengincar kursi bakal calon pres sebagai pendamping Prabowo Subianto. Meski demikian, hingga kini Prabowo belum menentukan siapa sosok pendampingnya di Pilpres mendatang. Prabowo hanya menyebut, nama bakal calon pres sudah dikantonginya. Siapa tahu, kalau tidak jadi presiden, ya wakil presiden. Ya, kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu siap saja untuk mendukung beliau dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umumkan. Di luar koalisi PKB dan Partai Gerindra, Partai Golkar berencana merapat ke Prabowo Subianto dengan mengusulkan Air Langga Hartarto sebagai bakal calon pres. Konsep utama dalam pembentukan koalisi inti ini adalah untuk menggabungkan baik KIB dan KKDR agar menjadi koalisi besar. Koalisi besar siap mengawal pemilu untuk merenggut kemenangan, bukan hanya kemenangan kelopok, tetapi kemenangan Rangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan untuk itu, kami Golkar fleksibel apakah PR Langga di posisi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Selama masih dalam kerangkat tersebut, kami yakin kita semua dapat menggabungkan kemenangan. Anies Baswedan hingga kini juga belum menentukan bakal cawa pres. Sebagai mitra koalisi pengusung Anies, Partai Demokrat berharap Agus Harimurti Yudhoyono bisa mendampingi Anies di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut, ada banyak calon alternatif dalam pursa bakal cawa pres untuk mendampingi Anies Baswedan. Mencari yang terbaik dari yang baik, itu jawabannya. Apa menyebabkan? Kita mesti punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat. Kalau mungkin melihat pencapresan duet cawa pres dan cawa pres daripada, katakanlah di luar daripada naskan, partai-partai pengusung lainnya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang, dia lihat-lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Dia bisa lihat itu. Adapun Partai Amanat Nasional hingga kini belum menentukan arah koalisi, PAN masih melakukan penjajakan dengan mengajukan Erick Thohir sebagai bakal cawa pres. Belum adanya partai politik yang mengumumkan nama bakal calon wakil presiden, didilai wajar oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Yunarto menyebut, itu merupakan bagian dari strategi untuk memenangkan pil pres 2024. Ya, pertama memang jarang ya kita berharap bisa ada terbentuk koalisi yang sudah berani menyebutkan nama cawa pres-cawa pres jauh-jauh hari. Ini kan kita masih berbicara hampir 6 bulan loh, sebetulnya masa pendaftaran di KPU. Artinya kalau kita analogikan ini seperti main kartu, ya terlalu cepat membuka kartu, kartu as itu juga akan mudah dikalahkan oleh lawan. Suriapalo misalnya mengatakan, saya menunggu dulu nih, dari Prabowo siapa cawa presnya, dari Ganjar siapa cawa presnya. Memang itu pertama terkait dengan strategi yang biasanya akan disimpan kartu asnya di ujung. Peta koalisi pil pres diprediksi masih sangat cair, hingga detik akhir pendaftaran pasangan bakal capres dan cawa pres di pemilu 2024 mendatang.